Berarti kalian beneran digila sambal, tuh sambalnya bener-bener melimpah, ruah, dan bisa tanpa sambal. Hai guys, yuk kita cobain rekomendasi kalian ini. Jadi pas aku tanya penyetan-penyetan apa sih yang mantul di Surabaya, nah salah satunya tuh aku dapet rekomendasi warung dangdut. Itu aku siang-siang banget random, jam 1 siang tiba-tiba pingin makan penyetan. Dan untungnya warung dangdut ini buka guys waktu siang, jadi kan biasanya penyetan tuh bukannya malam aja gitu ya, tapi yang satu ini buka dari siang. Langsung aja yuk kita cobain. Ini lokasinya di Jalan Jagir, Rowanok-Romo. Wah, ini spesial tempe penyet. Tuh, jadi ini lauk-lauknya itu uniknya tuh dipajang gitu di depan, tapi pake lemari gitu ya, lemari kaca. Jadinya tetep bersih. Ada lele, ada ikan-ikanan lainnya, ada ayam juga. Terus spesialnya tuh biasanya tuh iwakpe ya, ikan pari itu penyetan yang Surabaya abis. Jadi ini tempatnya tuh ada yang pake kursnya, ada yang lesehat. Ya, misi ibu, mau order ya. Mau pesen, mau pesen tempe penyet pake lauk, apa ya guys, enaknya. Pake lauk telur dadar tuh wajib banget ya, pesen yang pake telur dadar. Mau yang satu pake telur dadar, yang satu pake iwakpe. Ini sambalnya bisa dikues pedes lagi atau cuma ada satu macem aja? Oh, satu macem aja, oke. Kalo mau tambah sambal bisa nggak nanti? Oh, bisa. Bisa tambah sambal guys, itu penting banget ya. Soalnya kalo makan, namanya penyetan tuh sambalnya kan harus banyak dan enak gitu. Jadi kita pastiin boleh nambah apa nggak. Nah, ini tuh lauknya, meskipun kayak dipanjang kayak gitu disini, tapi tetep digoreng lagi. Jadi pas usah jen tuh masih anget. Nah, sekarang langsung aja kita tungguin. Oh my god, sorry ya guys. Disini tuh lumayan banyak lalat. Di rumah aku tuh juga lagi musim lalat pake banget. Jadi yaudah dikecek harus memakrumi kalo misalnya di tempat-tempat makan tuh lagi banyak lalatnya. Karena kayak emang libusin. Nah, sekarang ini pesenanku udah dateng cepet banget. Karena kayak lauk-lauknya tuh udah di setengah mateng gitu ya. Udah setengah mateng, terus digoreng. Jadinya bisa diin pas masih panas gitu itunya udah mateng tapi digoreng bentar gitu loh. Nih. Nah, yang ini aku tunjukin ke kalian sekarang. Ini ya pake lauk iwakpe. Iwakpe tuh iwakpari guys, ikan pari. Aku nggak suka jujur aja. Jadi aku nggak pernah nge-review iwakpe kalo kalian tau. Tapi aku tetep tunjukin ke kalian. Nih liat deh ikannya. Tuh. Biasanya sih ikan pari ini udah dimasak kayak di smoke. Jadi ada rasa seperti smokey-nya. Dan juga ikannya tuh dagingnya tuh tebel. Kalo ikan pari kan cenderung soft gitu ya. Kalo ikan pe, iwakpe tuh cenderung agak kayak daging ayam gitu. Tapi nggak nyampe daging ayam guys. Rizky suka daging ayam ya. Cuma teksturnya tuh lebih padet. Nah ini tuh lengkap sama tempe, terong, plus tahu. Dan juga ada sayurnya. Ini tuh unik-uniknya yang penyataan Jagir ya. Penyataan daerah sini tuh semuanya tuh pake sayur. Sayurnya tuh sayur kayak gini. Sayur kulupan. Kayak sayur di kukus gitu. Apa ya ini? Kangkung. Kangkung kukus. Lengkap sama timun dan juga kemangi lalapannya. Nah kalo aku sih lebih suka makan tuh yang sederhana aja. Jadi pake telur plus tempe plus nasi. Sekarang langsung aja kita cobain. Nah sebelum aku lanjutin reviewnya. Buat temen-temen yang belum subscribe to channel aku. Please di subscribe dulu dan nyalain loncengnya. Biar nggak ketinggalan video kita lagi. Actually aku lumayan penasaran di jadinya. Maaf ya ini kayak out of topic tiba-tiba. Tapi kenapa namanya tuh warung dangdut. Aku kira tuh disini bakal ada suara-suara dangdut gitu. Tapi ternyata nggak. Gening-gening aja. Nanti kita bakal nanya deh kenapa namanya warung dangdut. Yuk, mari kicok. Ih telur dadarnya tuh. Ih telur yang kayak di deep white kayak gini tuh. Please guys, ini enak banget. Tapi minyaknya. Terus aku suka banget mereka ngasih sambal. Mungkin tuh nggak pelit tuh. Lihat guys sambalnya. Udah sebanyak ini. Kalo kalian kurang ya rada-rada sih. Berarti kalian beneran digila sambal. Tuh sambalnya bener-bener melimpah, ruah. Dan bisa tanpa sambal. Nah, kita cobain tempe plus sambalnya dulu. Aduh, aku suka banget tempe. Tidak boleh. Tix dia tempenya tuh enak. Karena ada tempe yang nggak enak loh guys. Ini tempenya enak. Tuh, sambalnya juga. Karena sambalnya tuh satu settingan ya. Jadi nggak ada... Nggak bisa request pedas. Karena cuma ada satu macem. Nah, ini tuh tingkat kepedasannya tuh udah pas. Yang kayak in general, kayak orang-orang semua tuh bisa makan. Bukannya pedas juga gitu. Nah, paling enak tuh makan pake terong kayak gini. Terongnya dia nggak digoreng. Jadi menurut aku lebih sehat. Dia tuh terongnya dicupus. Terong kulupan. Kalo aku bilang namanya. Makannya wajib pake nasi. Sekarang kita cobain telur. Aduh, telurnya emang selalu enaknya. Telur dipenyetan-penyetan tuh. Apalagi kalo di-detret kayak gini, Be. As expected telurnya enak. Meskipun super-super berminyak. Ini tempenya sih juga juara ya menurut aku. Jadi nggak ada. Biasanya kan tempenya tuh suka ada rasa kayak tengik-tengik gitu loh. Karena kan dia fermentasi ya. Untungnya nggak ada sama sekali. Tempenya bener-bener enak. Dan rasanya tuh kayak fresh gitu. Jadi kita makan pake sayurnya. Biar sehat ya. Makan penyetan pake sayur. Biar gak minyak doang. Hmm. Cara cocok juga ya makan penyetan. Iya. Pake sayur. Anyway, tadi aku bilang sambalnya kan banyak ya. Tapi karena sama itu nggak terlalu pedes. Dan segera ngelasa-rasa pasty. Biar dia tuh sambalnya nggak terlalu strong. Terasinya. Jadi nggak bikin enak. Jadinya aku makan sambalnya tuh lumayan banyak guys. Tuh liat. Di piring aku sambalnya udah mulai habis. Untungnya boleh nambah ya. Nah sekarang aku lanjut makan. Cobain tahu pake sayurnya. Sayurnya abisin dulu. Biar sehat ya. Nah jadi ini tuh harganya kalo yang penyetan pake telur. Tempe tahu tuh kayak udah sepaket dia tuh udah pasti dapet. Itu harganya cuma Rp14.000. Nah kalo pake iwakpe tuh harganya Rp17.000. Kalo aku pikir-pikir kayaknya lebih cuat kalo kalian. Maksudnya iwakpe ya. Ini harganya Rp17.000. Dan iwakpe ya aku liat tadi juga dapet 2 potong. Tuh keliatan nggak? Nih dapet 2 potong iwakpe. Yang ukurannya tuh menurut aku juga lumayan gede-gede. Darganya Rp17.000. Terus sama Tipe udah tempat aku. Jadi ya menurut aku super-super kenjang porsinya dan hasinya juga. Seperti penyitaan pada umumnya. Porsinya tuh selalu banyak. Nah itu aja sih guys review dari aku. Buat followers aku yang udah ngerekomendasiin warung dangdut ini. Terima kasih buat kamu. Karena emang menurut aku penyitanya enak sih. Ini aku bakal bisa diulangin lagi. Buat temen-temen yang udah nonton. Thank you guys for watching my video. I hope you guys like it. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan share ke temen-temen kalian. Ajakin buat kesini juga. Dan kalo kalian ada rekomendasi penyitaan-penyitaan lainnya. Enak dan wajib aku cobain. Bisa komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa follow Instagram at Kuliner SBY. Dan TikTok at Kuliner underscore SBY. Thank you guys. Bye. See you on the next video.